Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel aku Selain ini aku akan beritahu tentang kota kekhiran aku di kota Palembang Kali ini aku bakal kasih tau tentang sejarah, wisata, kuliner, transportasi, dan mitos seputar kota Palembang Sebelum nonton, aku mau ingetin kalian buat klik tombol subscribe Aku kasih waktu kalian 2 jam Udah? Udah belum? Oke, udah. Thank you! Pertama adalah sejarah Merupakan kota tertua di Indonesia Berumur sekiranya 1385 tahun Jika berdasarkan Prasasti Sriwijaya Yang dikenal sebagai Prasasti Kedudukan Bukit Menurut Prasasti yang berangka tahun 16 Juni 682 Pada saat itu, oleh penguasa Sriwijaya Didirikan Wanua di daerah yang sekarang dikenal sebagai kota Palembang Menurut topografinya Kota ini dikelilingi oleh air Bahkan dikerendam oleh air Air tersebut bersumber baik dari sungai, rawa, maupun air hujan Kemungkinan karena kondisi inilah Maka nenek moyang orang-orang kota ini menamakan kota ini sebagai kota Palembang Dalam bahasa Melayu Yaitu adalah pa atau pe sebagai kata tunjuk suatu tempat atau keadaan Dan kata lembang atau lembeng yang artinya tanah yang rendah Sedangkan menurut bahasa Melayu Palembang Lembang atau lembeng adalah genangan air Jadi, Palembang adalah suatu tempat yang digenangi oleh air Jangan dikit juga Ini tuh udah jam 5 sore Dan aku balik kekasih Itu selapet Dan kan, tau gak sih? Buat video ini tuh Susah banget ribut So, banyak hal-halnya Jadi jangan lupa subscribe Oke, jangan lupa subscribe Karena buat video ini gak semudah yang dibayangkan Oke, lanjut ke destinasi wisata Pertama, pulau kemarau Pulau kemarau merupakan salah satu tempat di Palembang yang sangat ok Terletak di tengah sungai musik Berjarak 6 km dari jembatan musik Setelah sampai sungai musik Kita bisa naik perahu sewaan untuk menuju tempat wisata pulau kemarau di Palembang Dengan memakan waktu kurang lebih 30 menit untuk sampai ke pulau ini Daya tarik tempat wisata pulau kemarau di Palembang ini adalah pagoda berlantai 9 Yang menjulang di tengah-tengah pulau Bangunan ini dibangun pada tahun 2006 Selain pagoda, ada kelenteng yang sudah sejak dahulu ada Kelenteng Seo Geot Kiong Atau lebih dikenal sebagai kelenteng Kuan In Kelenteng ini dibangun sejak tahun 1962 Di depan kelenteng terdapat makam Tan Bun An Yaitu adalah pangeran dari Cina Dan Siti Fatimah adalah putri dari kerajaan Sriwijaya yang berdampingan Kisah cinta Tan Bun An dan Siti Fatimah adalah kisah yang menjadi legenda terbentuknya pulau kemarau ini Selain itu, di tempat wisata pulau kemarau ini Juga terdapat pohon yang disebut sebagai pohon cinta Yang dilambangkan sebagai ritus cinta sejati antara dua bangsa dan dua budaya yang berbeda pada zaman dahulu Antara Siti Fatimah, putri kerajaan Sriwijaya dan Tan Bun An, pangeran dari negeri Cina Konon, jika ada pasangan yang mengukir nama mereka berdua di pohon tersebut Maka hubungan mereka akan berlanjut sampai jenjang pernikahan Jembatan Ampera adalah singkatan dari amanat penderitaan rakyat Adalah sebuah jembatan di kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia Jembatan Ampera yang telah menjadi semacam lambang kota terletak di tengah-tengah kota Palembang Menghubungkan antara daerah seberang ulu dan seberang iir yang dipisahkan oleh Sungai Musi Pada awalnya, bagian tengah, bagian belakang dan bagian depan jembatan ini bisa diangkat ke atas Agar tiang kapal yang lewat di bawahnya tidak tersangkut badan jembatan Bagian tengah jembatan ini dapat diangkat dengan peralatan mekanis Dua bandul pemberat masing-masing sekitar 500 ton di dua muntaranya Kecepatan pengangkatannya sekitar 10 meter per menit dengan total waktu yang diperlukan untuk mengangkat penuh jembatan ini selama 30 menit Pada tahun 1990, kedua bandul pemberat di menit jembatan ini diturunkan untuk menghindari jatuhnya kedua beban pemberat ini Jadi, pemberat itu yang beratnya 500 ton itu diturunin guys Karena ya takut jatuh sendiri Kan bayarin orang lain tuh, mutanya diturunin pada tahun 1990 Jadi, jembatan ampera sekarang udah gak bisa lagi tuh direking yang tengahnya itu Ada sungai Musi Sungai Musi adalah sebuah sungai yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan Indonesia Dengan panjang 750 km Sungai ini merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatera Dan membelah kota Palembang menjadi dua bagian Jembatan ampera yang menjadi ikon kota Palembang pun melintas di atas sungai ini Sejak zaman Kerajaan Sriwijaya hingga sampai sekarang Sungai ini terkenal sebagai sarana transportasi utama bagi masyarakat di kota Palembang Selanjutnya ada Masjid Agung Palembang Masjid Agung Sultan Mahmud Bandarudin I Jaya Wikramo Atau biasa disebut dengan Masjid Agung Palembang Adalah sebuah masjid yang paling besar di kota Palembang, Sumatera Selatan Masjid ini didirikan pada abad ke-18 oleh Sultan Mahmud Bandarudin I Jaya Wikramo Saat ini Masjid Agung Palembang telah menjadi masjid regional di kawasan ASEAN Masjid ini menempati kompleks seluas 15.400 meter persegi Oh guys, sebenarnya masih banyak lagi destinasi wisata di kota Palembang Yang bagus-bagus Yang bagus-bagus yang masih kasih Cuman Di kesempatan kali ini Aku gak bisa panjang-panjang buat videonya Karena akan ada video selanjutnya Yaitu akan membahas tentang Wisata-wisata di kota Palembang Jadi stay tune ya Jadi cuman sebagian besar yang aku masukin ke video ini Biar kalian perdasarkan Aku buat video selanjutnya Oke, stay tune terus semuanya Baca Tengah aja guys, biar kalian penasaran Oke, lanjut Transportasi Kalau di Jakarta, ada Transjakartani Kalau di Palembang, ada namanya Transmovie 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 adalah sistem transportasi berjenis bus rapid transit atau BRC di kota Palembang, Indonesia Transmovie dikelola oleh PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya yang merupakan badan usaha milik daerah atau BUMD, kota Palembang Sistem transportasi Sistem transportasi Transmovie menghubungkan mode transportasi lainnya berupa bandara, stasiun kereta api, terminal bus dan terminal bus air Next, berhubung Next berhubung sudah buka, mari kita bahas tentang kuliner khas Palembang Kuliner khas Palembang Ini adalah yang pertama Yang kedua adalah tempe Yang kedua adalah peon Yang ketiga ada laksan Yang keempat ada celimpungan Yang kelima ada burgo Yang keenam ada laksan Yang ketujuh Martabak Palembang Micellon Pindang ikan Pindang tulang Fateh sapi cucu manis Es kacang merah Kemplang dan kopi khas Palembang Godo-godo atau pecel Gulopuan Rotikoi Sambal tempoyak Sambal tempoyak ini paling mantap Kenyang gak tuh Melihatin makanan Lanjut Sekarang kita ke Legenda di Sungai Mus Lanjut ke Legenda Antu Banyu Sungai Musi Ternyata memiliki Cerita rakyat Yang sudah lama Melegenda Yaitu Adanya sosok Antu Banyu Atau Hantu Pengsini Wanya Antu Banyu Ini Menjadi Momok Yang menakutkan Banyu Warga Yang hidup Di sepanjang Sungai Musi Bukan hanya bagi Anak-anak Namun juga Bagi orang dewasa Bila seseorang Tertangkap oleh Hantu Banyu Konon katanya Dia tidak akan Bisa kembali Dalam keadaan Serem gak tuh Oke Cukup sekian Video kali ini Maaf ya guys Terima kasih Karena Aku punya Nya Supaya Melanjutin Video selanjutnya Makanya Stay tune Terus Jangan lupa Subscribe Terus Jangan lupa Tuk Klik Tombol Loncengnya Biar Kalian Tau Kalau Aku Upload Video Baru Tentang Lanjut Hari Tentang Biar Nanggu Nanggu Menjeritanya Oke Thanks Yang udah Nonton Thanks Yang udah Subscribe Thanks Yang udah Like Comment Okay 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 Bye 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 sub indo by broth3rmax